Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur ajib akan berbagi resep marmer cake tanpa pengembang pertama kita campurkan dulu 200 gram tepung terigu dengan 1 saset susu wubuk atau setara dengan 27 gram ini kita ayak kemudian kita aduk rata dan kita sisihkan dulu kemudian di wadah lain siapkan 300 gram butter saya pakai 200 gram butter dan 100 gram margarin ini juga bisa diganti dengan full margarin atau full butter kemudian campur dengan 200 gram gula halus sambil diayak seperti ini tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk saya pakai vanili susu kemudian aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah untuk butter dan margarinnya ini tadi saya dinginkan dulu di kulkas jadi kalau di mixer dengan kecepatan tinggi seperti ini butternya itu tidak cepat lembek dan tidak cepat mengeluarkan minyak sehingga adonannya itu tetap kental nah ini adonannya sudah mengembang dan berubah warna ya kemudian masukkan 7 kuning telur satu persatu jadi jangan dimasukkan sekaligus ya untuk kuning telurnya untuk 1 kuning telur ini di mixer kurang lebih selama 1 menit dengan kecepatan paling rendah setelah tercampur rata baru masukkan kuning telur selanjutnya dan lakukan terus sampai habis kalau sudah masukkan campuran tepung dan susu bubuk tadi secara bertahap seperti ini sedikit-sedikit sampai dimixer dengan kecepatan paling rendah nah ini saya masukkan semua sisa tepungnya setelah itu aduk lagi sampai tercampur rata masih dengan kecepatan paling rendah kalau sudah ini kita ratakan dengan menggunakan spatula bisa kita sisir bagian pinggirannya aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata hasil akhirnya seperti ini adonannya tetap kental kemudian kita sisihkan dulu selanjutnya di wadah lain yang kering dan bersih masukkan 7 putih telur pastikan wadah dan juga pengaduk mixernya ini dalam keadaan bersih, kering, bebas minyak ya supaya putih telurnya itu bisa mengembang naikkan kecepatan mixer secara bertahap mixer sampai mengembang dan kaku seperti ini kemudian kita masukkan 1 per 3 bagian putih telur yang sudah dikocok tadi ke dalam adonan aduk balik sampai tercampur jadi ini saya masukkan sebanyak 3 kali aduk balik secara perlahan saja jangan terlalu kuat ya nah ini saya masukkan 1 per 3 bagian putih telur yang terakhir kalau sudah ini kita aduk balik lagi secara perlahan sampai benar-benar tercampur rata dan ini dia hasil akhirnya seperti ini ya adonannya tetap kental kemudian ambil kurang lebih 1 per 3 adonan masukkan ke wadah lain tambahkan 25 gram coklat bubuk sambil diayak seperti ini dan ini saya tambahkan sedikit pasta black forest atau pasta coklat kalau kalian tidak punya bisa di skip ya untuk pastanya setelah itu aduk balik sampai tercampur rata seperti ini kemudian siapkan loyang ukuran 22 cm yang diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis tuang adonan coklat dan putih secara bergantian seperti ini untuk cara menuangkannya ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya jadi untuk cara memasukkan adonan ke dalam loyang ini bisa disesuaikan dengan cara kalian masing-masing ya jadi tidak perlu berpatokan dengan video yang saya buat ini lakukan terus cara ini sampai adonannya selesai dimasukkan ke dalam loyang selamat menikmati nah ini sudah saya tuangkan adonan putih yang terakhir kemudian ini akan saya ratakan jika sudah sedikit rata seperti ini kemudian loyangnya bisa kita angkat dan kita goyang-goyangkan seperti ini atau kita hentak-hentakan supaya adonannya merata di dalam loyang dan dengan bantuan tusuk sate atau lidi kita putar-putar seperti ini sampai ke bagian dasar kemudian sisakan sedikit adonan coklat untuk membuat motif di bagian atas kalau sudah tinggal kita putar-putar seperti ini untuk membuat motif selanjutnya ini bisa langsung di oven di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya oven selama 40-45 menit suhu 170 derajat atau kalau pakai otang bisa menggunakan api sedang ya dan ini dia hasilnya yang sudah matang langsung aja kita balik dan kita keluarkan dari loyang dan ini yang sudah saya balik bisa langsung dipotong atau kalau mau nunggu hangat atau dingin juga bisa tapi ini langsung aja saya potong dalam keadaan masih panas nah ini dia hasilnya untuk motifnya ini Masya Allah cantik banget ya dan ini kita lihat lagi motif yang ada di slice yang lain bisa dilihat tiap motifnya itu beda-beda ya kalau untuk teksturnya yang pasti ini empuk dan moist banget jadi meskipun tanpa cake emulsifier gak pakai baking powder atau baking soda juga hasilnya itu tetap lembut, mengembang, dan empuk Bismillahirrahmanirrahim langsung aja kita cobain pas dipotong ini kelihatan lembut banget dan moist sekali jadi kalian wajib coba di rumah apalagi ini pakai butter jadi rasanya tambah enak baik selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh